dan kamu kembali tahun kemarin Fajar dulu sebelum sebelum sekolah dulu dimana cuma bisa ceritakan dulu seperti apa Fajar dulu itu saya masih kecil sih kontak panting tapi suka mandi-mandi kali dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kita di channel sumber dakwal official Oke Bagaimana Sobadawa kali ini kita akan melihat video pajar set boy lagi Sobadawa di channel The Bunte Entertainment yang berjudul cerita sedih dibalik perjuangan pajar set boy waduh ini kita petik ilmunya Sobadawa di video ini kita ambil ilmunya tanpa berubah salasi langsung selesai kita menuju videonya ya terima kasih kamu sudah datang di rumah saya di rumahnya Sobadawa kamu di sini tinggal di mana di kabilata kali Bata di kabilata kali Bata Siti enggak di RT DPI DPR RI komplek DPR RI Sobadawa saya tidak tahu gimana itu pastinya di komplek DPR RI mungkin dikoreta di korontalo maksudnya Sobada Oh gitu kapan sampai di sini hari Rabu hari Rabu minggu kemarin hari Rabu ini hari apa satu minggu kemarin Oh satu kemarin naik pesawat atau pesawat terbang Oh naik pesawat terbang saat terbang kamu ikut pesawat berat Oh ya saya saya kan sudah sering dengar sering nonton nampaknya mau di serius ini sobat asalnya dari mana dari pesawat asli dari penyamana Oh ini nampaknya ini pacar set boy di channel depun T ini sobat orang-orang nampaknya mau di serius ini sobat pakai langsung di tempatnya lagi dari rahim ibu say oh aslinya asal-usulnya dari rahim ibu 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 bahwa saya ee baru dipuji tadi sobat tau eh baca set boy mulai serius ini langsung komat sobat kamu mulai lagi oke kita lihat videonya lagi apa ya kamu kan lahir di suatu tempat oh iya tempat iya kampung kamu di mana di suawak berantalo suawak berantalo di teluraha atau desa kabupaten bonebolango oh eh batin insya Allah bonebolango kecamatan suawak susah sekali susah sekali ngomong gitu orang tuanya ini kan ada ada apa Bugis kah Jawa kah asli apa Fajar saya asli suawak bapak saya asli orang konsulting mama saya asli Gorontalo di pertemuan karena jodoh hmm nah iyalah mereka saling mencintai kayaknya saya pun tidak tahu saya masih pikir oh mas mama kamu asli Bugis kah atau asli Gorontalo Gorontalo kalau bapak kamu kan nganggap coba coba nya apakah dia asli Bugis iya sulitin eh saya punya ayah punya ayah punya darah Bugis ya kamu kembali tahun kemarin 2005 2017 umur 15 tahun 2017 umur 15 tahun 2017 umur 15 tahun 17 tahun 2007 umur 15 tahun oh 2007 lalu iya kamu lahir tahun 2007 iya sekarang ini berarti kamu 15 tahun iya betul Fajar dulu sebelum sebelum sekolah dulu dimana cuma bisa ceritakan dulu seperti apa Fajar dulu itu saya masih kecil nah dulu itu saya masih kecil aduh aduh ini kita simak lagi nih soalnya ini nampaknya seru ini perjalanan hidup si Fajar setpointnya soalnya kita ambil ilmunya sahabat walaupun itu dari siapa kalau ada sisi positifnya atau ada manfaatnya kita ambil sahabat tapi yang negatifnya kita buang nanti ini usah kita hiraukan oke langsung kita menyiap videonya lagi iya mas kecil terus itu saya masih apa ya masih bermain masih apa kontak panting tapi suka mandi-mandi kali doang iya suka mandi-mandi di tanggi itu sungai umur berapa Fajar pacaran dari umur 8 tahun ya 8 tahun dari umur 8 tahun nah itu sisi buruknya sobat Tawa pacaran dari umur 8 tahun nah Uzubillah jangan ditiru sobat Tawa 15 tahun pun jangan ditiru fokus sekolah dulu sobat Tawa serius sekolah selesaikan kuliah cari kerja berbakti dengan orang tua prestasi insyaallah bermanfaat untuk umat maupun bangsa sobat Tawa itu baru seru-serunya sudah habis sobat Tawa baru seru-serunya sudah habis kita lanjut di perduanya sahabat Tawa di video berikutnya saya akhiri wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati